Halo teman-teman semua, saya akan ikut sedikit berkomentar tentang satu film yang sedang trending di media sosial yaitu film Tilik. Seperti Anda lihat di Twitter, ini sedang trending film ini dan sedang sangat banyak dibicarakan oleh para netizen. Karena film ini film pendek tapi cukup menggelitik dan lucu dan ada banyak kelajaran saya pikir yang juga bisa kita refleksikan dari film ini. Bagi Anda yang belum sempat menonton, Persifull-nya itu ada di Youtube ya, persisnya di channelnya apa namanya ini, sebentar saya buka ini. Dari Rafa Kana Films ya, jadi film ini berdurasi 32 menit, 34 detik, cukup pendek untuk sebuah film. Tapi sekali lagi filmnya asik, unik, lucu dan sangat Indonesia ya, atau Indonesia banget nih ya. Ada sosok yang sentral di situ itu bernama Butejo. Nah ini sosok yang sepanjang film menjadi seperti tokoh sentral, ngomong, gosip, dan sebagainya seperti tokoh antagonis gitu ya. Tapi menariknya di akhir film sebagian apa yang disampaikan Butejo ini seperti benar gitu ya. Ini Butejo. Saya pikir Indonesia perlu sering-sering membuat film-film seperti ini ya. Saya sendiri bukanlah orang yang sering menonton film ya, tapi karena ini lagi trending, tadi saya sempatkan menonton full ya. Dan benar-benar menghibur guys. Benar-benar, apa namanya, bikin ya malam saya terasa asik ya. Ya ini ada sosok bulurah, kalau Anda ingin lihat bagaimana komen-komen para netizen tentang bulurah, ini akan Anda bisa baca di sini ya. Ternyata Siti Fauzia sudah pernah juga memerankan beberapa film lain, seperti Anda lihat dalam berita ini. Nah dia sudah pernah tampil di beberapa film ya, di tanah air, seperti film Nity League yang barusan ya, tapi sebelumnya dia sudah pernah malah memenangkan piala pendek, film Piala Maya tahun 2014. Dia juga sudah pernah tampil di film lain, seperti Hilal ya, Mencari Hilal 2015, atau Talatiga, Sultan Agung, dan Bumi Manusia ya. Jadi sudah cukup banyak, jadi wajar actingnya Butejo ini, atau Siti Fauzia ini sekarang sedang mendapat apresiasi atau komen. Banyak sekali komen-komen positif ya dari netizen, dan saya lihat memang actingnya sangat natural ya, seperti mengalir saja, dari awal sampai akhir. Itu aja komen saya, mungkin komen-komen yang tidak terlalu jelas, tapi saya ingin menyampaikan apresiasi saya kepada, apa namanya, Rafa Kana Films yang telah memproduksi film yang sederhana, tapi maknanya tidak sederhana ya, menghibur, lucu, dan Indonesia banget. Ya, terus berkarya, ya kami tunggu karya-karya berikutnya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.